Intro Baik, saya awali dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga video pembelajaran kali ini Menjumpai Anak-anakku sekalian Dalam keadaan sehat Selalu bersemangat untuk belajar Teknologi perkantoran Baik anak-anakku ya Untuk hari ini Kita Praktek ya Sengaja Pak Safi Selang-seling ya Teori Kemudian praktek Agar materi kita Di masa-masa Pandemi seperti ini ya Inti-intinya Bisa Baikkan Baikkan anak-anakku ya Sebelum Kita memulai pembelajaran hari ini ya Alangkah baiknya Kita berdoa terlebih dahulu ya Semoga Materi hari ini Mudah Kita pahami ya Mudah kita pelajari ya Menurut Keyakinan masing-masing Berdoa Mulai Doa selesai Baik anak-anakku ya Berjumpa lagi dengan Pak Safi Di channel Sahabat Pelajar Digital ya Untuk materi kita Pada Pagi hari ini Adalah Saya beri judul Memulai Bekerja Dengan Microsoft Word ya Mulai bekerja Dengan Microsoft Word Bagaimana Cara Memulai Bekerja Dengan Microsoft Word Tentunya Langkah pertama Kita harus Membuka Aplikasi Atau software Microsoft Word Ya Bagaimana langkah-langkahnya Ya Coba diperhatikan ya Biasanya juga Logo Word itu Tampil di desktop Ya Kalau mau ditampilkan di desktop Tetapi kalau belum ditampilkan Ya Klik logo Windows Ya Klik Icon Microsoft Word Ya Apa namanya Kebetulan Saya Menggunakan Windows Windows 2010 Dan Microsoft Office Ya Menggunakan Microsoft Office 2013 Ya Otomatis Microsoft Word Nya juga 2013 Ya Nah Pertama Kita Buka Microsoft Word Microsoft Word Kita klik start Ini ya Logo Windows Pilih Microsoft Word 2013 Klik Ya Kita klik ya Tunggu Nah Ini proses Membuka Dokumen Microsoft Word Ini Sedang Proses Kita Tunggu Proses Membuka Microsoft Word Ya Nah Ini Karena Laptopnya Baru Membuka Pertama Kali Ya Ya Ini baru Saya buka Pagi ini Laptopnya Sehingga Agak Prosesnya Agak Sedikit Lama Ya Kemudian Ya Setelah itu Tampilannya Pertama kali Kalau menggunakan Microsoft Office 2013 Seperti ini Ya Kita klik Blank dokumen Ya Dokumen kosong Ya Ini banyak Sekali Pilihannya Ya Cuman Untuk Pertama Ini Kita Buka Yang Blank Dokumen Klik Ya Klik Kita Tunggu Ya Masih Proses Membuka Microsoft Word Ya Oke Perhatikan Ya Ini saya Close Saja Ya Ini Dokumen Recovery Ini Dokumen Yang pernah Saya buka Sebelumnya Ya Sehingga Masih Tampil Di sini Di dokumen Recovery Ya Saya Close Saja Ya Oke Perhatikan Sekarang Dokumen Microsoft Word Sudah Terbuka Ya Jika Sudah Terbuka Perhatikan Langkah Pertama Yang Harus Kita Lakukan Perhatikan Langkah Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Mengatur Mar Margin Mengatur Margin Apa itu Margin 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 Yaitu Batas 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 Pengukuran Atau Batas Batas Pengetikan Ya Dalam Microsoft Word Ya Bagaimana Cara Mengatur Margin Perhatikan Ya Klik Bag Layout Ya Bag Layout Ya Disini ada Macam-macam menu Home Insert Design Bag Layout Reference Mailing Review View Acrobat Ya Kita Pilih Bag Layout Ya Untuk Mengatur Margin Ya Margin Kertas Batas Batas Kertas Ya Berarti kan Kemudian Habis Setelah Klik Bag Layout Selanjutnya Klik Bag Setup Bag Setup Bag Setup Bag Setup Adalah Ini Tadi Sama Untuk Mengatur Margin Margin Mengatur Margin Mengatur Kertas Ya Yang Digunakan Atau Mengatur Layout Ya Sekarang Yang pertama Kita Lakukan adalah mengatur margin ya mengatur batas-batas pengetikan pada microsoft word ya margin ya perhatikan disini ya ada istilah top ya ada istilah left ada istilah bottom dan right ya top ini adalah batas atas ya bottom ini adalah batas bawah left adalah batas kiri ya right adalah batas kanan ya biasanya ya di dalam penulisan karya tulis ilmiah atau karya tulis batas-batas pengetikan atau margin itu yang digunakan adalah rumusnya 3433 ya 3433 ya ini topnya apa yang dimaksud dengan 3433 topnya yaitu 3 ya leftnya adalah 4 ya bottomnya ya 3 right 3 303 nah baikkan ya sekali lagi saya sampaikan pada umumnya untuk penulisan karya tulis untuk pengaturan margin yaitu 3433 ya seperti itu untuk marginnya sudah ya kita atur 3433 selanjutnya ya orientation ya orientation ini adalah istilahnya posisi kertas ya ada portrait ya portrait itu berdiri ya ya landscape ya memanjang ya seperti contoh disini orientation ini portrait berdiri ya kalau landscape memanjang ya nah sekarang kita pulih portrait dulu ya portrait nah ini sampai disini dulu saya jelaskan ya portrait ya kemudian setelah kita mengatur margin ya selanjutnya kita mengatur kertas ya paper ya nah biasanya dalam penulisan karya tulis ya paper paper yang digunakan yaitu adalah menggunakan A4 ya A4 oke sudah marginnya sudah papernya sudah ya ya kemudian world of document ya berlaku untuk semua dokumen ya this point forward ya hanya berlaku untuk dokumen ini saja ya set as default default ya itu untuk mengatur secara default ya ketika kita membuka microsoft word maka otomatis marginnya akan 3433 papernya 4 seterusnya tetapi kalau kita tidak mengatur default ya maka setiap kita mengerjakan maka kita akan kembali lagi ke pengaturan awal tadi ya harus diatur lagi 3433 kartasnya kartasnya ukuran 4 ya dan seterusnya ya setelah itu klik oke ya saya jelaskan HP sini dulu ya klik oke ya nah ini batas pengetikannya sudah 3433 ya setelah itu ya kita mengatur font atau huruf yang digunakan ya biasanya dalam pengetikan itu menggunakan times new roman ya kita pilih ini ya klik times new roman kemudian menggunakan ukuran apa huruf 12 3433 nah sekarang kita sudah bisa mulai bekerja dengan microsoft word ya ingat prosedurnya ya atau SOV nya ya standar prosedurnya ya pertama kita buka microsoft word terlebih dahulu atur margin dan kertasnya baru setelah itu sebelum melakukan pengetikan kita simpan terlebih dah dahulu ya ya simpan ini bisa menekan ctrl s atau bisa langsung file ya save as ya terus kita sini ya untuk mencari tempat penyimpanannya kenapa kita harus menyimpan terlebih dahulu dokumen microsoft word ya sebelum kita melakukan pengetikan ini adalah suatu antisipasi ya suatu antisipasi suatu saat misalkan lampu mati ya laptop mati listrik mati dan sebagainya dokumen kita masih tersimpan ya di dokumen kita tersimpan sehingga kita tidak bingung ya misalkan sudah mengetik banyak tiba-tiba lampu mati nah itu yang bikin kita bingung stress dengan sebagainya ya nah ini saya coba kita simpan dulu ya ini folder yang sudah saya buat misalkan saya simpan di mana ya di pkpm aja ya pkpm teknologi perkantoran nah saya simpan disini aja dulu ya saya beri nama saya memulai memulai bekerja dengan microsoft word saya simpan klik save nah dokumen ini sudah saya simpan di dalam folder yang sudah saya buat dengan nama dokumen memulai bekerja dengan microsoft word seperti itu ya anak-anakku ya sekalian ya nah itu untuk materi praktek kita pada pagi hari ini ya silakan dicoba di rumah ya mengatur margin kertas kemudian font yang digunakan seperti itu ya jadi hanya sebatas itu saja dulu ya untuk awal materi dari microsoft word ini ya sekali lagi pak safi selangseling antara teori dan praktek ya seperti itu anak-anakku ya jika sudah ya kalian sudah mengatur margin kertas huruf yang digunakan sudah disimpan ya ingat lakukan seperti itu setiap pertama kalian bekerja dengan microsoft word ya sekali lagi saya sampaikan diingat setiap kali kalian membuka microsoft word harus melakukan prosedur seperti itu ya terhadap sekalian ya baik mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya hari ini pagi ini belum ada penugasan ya cukup kalian berlatih saja ya berlatih saja membuka microsoft word mengatur margin kertas dan form sesuai dengan apa yang pak safi jelaskan di pagi hari ini ya baik saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah hadir pada pertemuan pagi hari ini ya saya mbak safi ya tetap di rumah ya jaga protokol apa namanya tetap menerapkan prosedur atau protokol kesehatan yang diadakan oleh pemerintah semoga kita selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari wabah virus corona ya semoga virus ini segera berakhir sehingga kita bisa tetap nuta di kelas anak-anakku ya kalian baik seakhiri pertemuan pada pagi hari ini kurang dan lebihnya pak safi mohon maaf ya jangan lupa yang belum subscribe channel pak safi silahkan klik subscribe dan klik loncengnya biar jika ada video pembelajaran berikutnya akan ada pemberitahuan otomatis kepada anak-anak sekalian cukup pertemuan pada pagi hari ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh